Hai, my name is Din, and welcome back. Di video kali ini aku membahas novel Red Queen karya Victoria Eviar, dan aku nggak akan sendirian. Ada Krisan di sini. Hai, Krisan. Halo. Boleh perkenalan dulu, Krisan ini channel buktubnya apa, terus biasanya bahas buku apa? Oke, halo semuanya. Makasih Din udah mengajak aku collab bahas buku ini. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu, aku Krisan. Buku Tuber juga sama Kayadin, dan channel aku di channel Krisan Wijaya namanya. Dan kalau dibilang genre buku apa yang paling sering aku bahas, jujur aku juga bingung karena genre campur-campur. Mungkin yang paling sering dibahas di channel aku adalah buku-buku Asia dan buku-buku self-help kali ya. Tapi karena belakangan ini aku lagi nggak gitu rutin bikin video, jadi paling yang banyak kontennya itu ya campur-campur deh soalnya aku belakangan ini rutin, hanya rutin nge-post, ini rekap bacaan bulanan. Jadi pasti isinya ya buku dari berbagai genre. Fantasi juga suka kayak Red Queen ini. Aku juga sebenarnya nggak terlalu banyak baca fantasi ya. Pas kita ngobrolin buku apa yang mau dibahas, tiba-tiba kita milih Red Queen aja. Terus kan aku bacanya itu, aku betul punya bukunya, aku dapat gratisan gitu waktu ulang tahun penerbit, tapi bentuknya e-book. Penulisnya itu Victoria Aveyard, yang aku itu versi terjemahan yang aku baca, 525 halaman. Kalau yang Krisan baca kan versi bahasa Inggris ya, itu cuma 388. Aku bacanya di e-book ya, nggak kerasa sih kalau di e-book tebelnya. Terjemahannya tebel juga ya ternyata. Iya, aku kaget juga pas liat. Aku kira yang aslinya juga tebel. Ternyata yang Indonesia memang tebel. Lebih tebel lagi gitu, karena terjemahan. Itu tentang kehidupan yang dipisahkan oleh warna darah gitu. Ada darah silver atau perak, terus ada darah merah atau red. Dan yang kaum silver ini semacam manusia super, karena mereka punya kekuatan super, sedangkan yang red ya manusia biasa. Mereka itu negaranya lagi perang, dan biasanya kaum merah yang dikirim ke medan perang. Dan kaum silver ini ngasih kehidupan yang nggak adil gitu buat mereka. Terus tokoh utama kita namanya Mer, dia itu kaum red. Dia itu berusaha untuk ngehindarin perang. Dan salah satu temannya juga tiba-tiba harus ditarik perang. Syarat biar nggak ikutan perang adalah dapetin pekerjaan. Nah, si Mer ini ujungnya dia dapet pekerjaan di istana silver. Dan dia menyaksikan gitu gimana silver itu hidup sangat mewah dan nyaman. Dan nggak disangka ada satu kejadian yang bikin Mer ini ngeluarin kekuatan mirip silver. Padahal dia darahnya merah gitu, darah manusia biasa. Dan kekuatan yang Mer milik ini yang rare gitu, yang langka. Nah, si Raja dan Ratu kan takut gitu ya. Apalagi ada pemberontakan dari kaum red, yaitu Scarlet Guard. Atau yang bahasa Indonesia itu namanya Barisan Merah. Nah, untuk meredam pemberontakan itu ditariklah Mer jadi semacam putri yang hilang gitu. Terus dijodohin sama pangeran yang kedua, Maven. Tapi dia itu ada semacam kedekatan juga gitu sama putra mahkotanya, Carl. Nah, disini dia sebagai kaum red, dia harus pura-pura jadi silver. Nah, disini banyak kebohongan dan juga pengkhianatan gitu, satu sama lain. Kita bahas bukunya, ada dua bagian. Bakal ada non-spoiler dan spoiler. Kita bahas yang non-spoilernya dulu nih. Kalau Krisan setelah baca, gimana kesannya apa yang disuka dari novel ini? Jadi, sebelum kita record ini ya, aku sama Din kan pernah beberapa kali ngobrol waktu kita lagi dalam perjalanan membaca. Dan ini adalah novel yang kayaknya kita berdua tuh sama-sama lama banget sampai akhirnya bisa menamatkannya. Iya, jadi kesan aku setelah baca novel ini, ini novel yang cukup melelahkan sebenarnya untuk dibaca. Jadi, biasanya kan kalau baca fantasy, itu mungkin emang di awal-awal kan karena kita berusaha memaham dunia mereka, mungkin agak lambat ya kita pahis bacanya. Tapi biasanya kalau aku baca fantasy, mungkin cuma sampai 25-50 persen awal itu yang lambat, terus nanti sisanya tuh sangat cepat gitu diberesinnya. Cuma yang ini tuh kayaknya aku baru dapet engagement, baru dapet titik seneng ya baca novel ini tuh kayak udah di 70-80 persen. Jadi, dari 0 sampai 80-nya itu adalah perjalanan yang panjang dan cukup melelahkan. Terus, tadi apa lagi pertanyaannya? Apa yang disuka ya? Ada nggak yang disuka? Apa ya? Oh, ya kalau di awal-awal itu sebenarnya yang bikin aku cukup unik ya, itu perbedaan warna darah itu. Jadi kan ada kaum merah yang darahnya merah, terus ada kaum silver, kaum meningrat yang warnanya silver. Terus darah mereka tuh warna silver, warna perak. Dan aku tuh lumayan senang kalau di awal-awal sama adegan waktu ini. Jadi kan di masing-masing kota, di negara mereka itu suka ada pertempuran, apa ya namanya, semacam arena gitu kan, yang mempertemukan silver sama silver tuh, mereka duel tuh. Mereka duel dan itu tujuannya tuh untuk mengingatkan para kaum red atau kaum merah kalau silver ini tuh sangat powerful dan percuma bagi para red ini untuk melawan mereka. Karena nggak akan ada artinya, red ini nggak punya kekuatan apa-apa, sedangkan silver itu bener-bener powerful. Nah aku tuh senang di situ, tapi aku sadar kok kayaknya kayak di Japu ya, kayak mirip sesuatu gitu. Ada pertempuran yang sengaja diri oleh pemerintah untuk menakuti-nakuti rakyat kecil supaya nggak berontak. Jadi kan kok penelitian mirip Hunger Games, aku tuh di situ-ditu aku merasa mirip Hunger Games. Nah tapi di situ aku senang, nah terus ke belakang-belakangnya itu agak boring, sampai ya itu di titik sekitar 70-80 persen baru, wah ini oke nih. Nah baru sampai akhir aku cukup suka. Kalau yang dari situ ya tadi itu kayak di sepanjang baca kan Din juga sempat ngomong kalau banyak hal yang mengingatkan novel ini sama beberapa novel fantasi, distopia lain. Jadi kesannya kayak ditambah sana-sini gitu loh ceritanya. Kayak kurang original aja, entah tak inspirasi atau apa ya. Ya gitu sih. Ya ini novel yang sangat melelahkan. Ya aku juga ngerasa kalau misalnya novel fantasi ya mungkin di biasanya 30-40 halaman itu kita udah dapet gitu idea. Gimana sih dunianya berfungsi, gimana bekerja gitu ya. Apa yang, apa sih sih fantasinya yang ngebedain sama fantasi lain gitu. Ternyata kita mulai nemuin hal yang sama kayak novel lain. Hunger Games kan sebenernya novel di sepian ya. Jadi aku juga bingung. Iya di topian juga. Aku juga bingung pas baca kenapa ngeingetin sama yang lain. Dan gak ada yang bener-bener terjadi gitu. Masih pengenalan-pengenalan sampai halaman 100. Pas aku nyampe halaman 100, loh ini belum ada apa-apa gitu. Ini udah halaman 100. Biasanya di halaman itu udah ketahuan lah konfliknya apa. Terus love interest juga biasanya udah muncul. Terus kita udah mulai simpati gitu sama karakternya. Aku juga di 60 halaman sih, eh 60 persen sampai 70 persen itu baru mulai ke drone gitu ke ceritanya. Itu susah banget sih sampai kayaknya tiap malam aku kan nyicil ya. Satu-dua bab. Satu bab itu kerasnya lalu banget. Lalu banget aku baru baca satu parangkang suka ngerah gitu. Berat banget novel ini. Tapi gak ngerti gitu kenapa orang-orang bisa begitu suka sama novel ini. Aku bingung sama yang disukanya gitu. Aku suka sama covernya sih. Itu mungkin yang... Ya covernya estetik gitu kan. Iya estetik banget dan pas ngerti ceritanya gitu kenapa Red Queen terus soal perbedaan darah gitu. Terus ngeliat si covernya yang mahkota dilumuri darah gitu kayak wah bagus banget gitu. Pertesan covernya kayak gini. Kalau yang gak disukanya banyak aku. Banyak banget. Dan nantilah kita bahas kalau karakter mungkin ada yang favorit dan yang gak disuka. Atau yang dibenci. Nah ini nih. Kalau karakter favorit kok. Biasanya kan kalau di tiap novel fantasy kita tuh kayak diajak untuk suka sama si protagonisnya ya. Jadi harusnya kan protagonis itu jadi tokoh yang paling favorit. Ya aku gak suka sama protagonisnya sama si Mer. Kalau yang disuka, aku mungkin paling ya diantara... Kayaknya diantara tokoh-tokoh yang ada disitu tuh kayaknya gak ada yang bener-bener aku suka. Kayak Mer itu kan dia punya kakak... Kalau dia kan punya kakak-kakak cowok yang udah berangkat perang. Itu aku tuh gak suka juga. Misalnya gak yang gimana lah kan mereka gak banyak diceritain juga. Terus di awal-awal itu kan Mer banyak nyeritain tentang adiknya Gista. Yang jauh lebih berbakat, yang lebih feminin. Again aku jadi inget sama Hunger Games. Kalau si Katniss tuh punya adik juga. Primrose yang lebih feminin. Lebih kayak lemah gemulai gitu. Dan aku gak suka juga. Terus dikenalin sama temen masa kecilnya si Mer. Yaitu si Killorm yang kayaknya jadi love interest-nya dia gitu. Itu juga aku kok gak terlalu suka ya. Kayaknya aku tuh baru menemukan tokoh yang oke. Kayaknya tokoh ini cukup baik. Itu si ini deh. Julian. Julian kan ya. Mentornya Mer waktu akhirnya dia udah di istana. Dan dia disana kan dia mempelajari kehidupan silver. Salah satu mentornya itu ada yang namanya Julian. Nah itu yang menurut aku dia tokoh yang kayak baik hati. Dan dia itu sangat helpful gitu di sepanjang cerita. Dan kalau tokoh yang gak disuka ya ini aku gak suka sama si Mer. Karena apa ya. Jadi kayak di awal dia tuh tokoh yang marah. Penuh kemarahan sama dunianya. Dia gak suka sama dunia yang bener-bener terpisah antara silver dan red. Dimana si kaum red itu tuh kayak dianggap keluarga kelas bawah. Kayak budak lah dianggap budak sama para silver. Terus mereka harus ikut perang. Kakak-kakaknya ikut perang. Di keluarganya itu ya jadi korban. Jadi korban kemiskinan. Satu village itu miskin. Mau makan aja susah. Dan aku tuh kayak capek gitu. Mendengarkan keluhan itu di sepanjang cerita. Aku tuh merasa kayak diulang-ulang gitu narasi. Red itu menderita, red itu menderita. Ya apa ya. Ini sangat melelahkan sih menurut aku. Dan aku juga gak suka sama si Mer. Karena di tengah kemarahannya itu dia kan punya rencana nih. Punya rencana untuk mengubah situasi. Dia ingin mengubah situasi. Tapi menurut aku tuh rencananya sama sekali gak matang. Dan Mer ini agak-agak apa ya. Harusnya kalau dia mau ikut campur ke dunia politik silver. Dia tuh harus agak smart sedikit gitu. Dan gak emosian. Nah ini malah kebalikannya. Smartnya kurang. Tapi dia tuh sangat. Menurut aku dia tuh sangat emosional sih. Itu aku gak suka sama tokoh utamanya. Maaf ya. Kalau dia gimana? Aku juga gak suka sama si Mer. Mungkin itu juga yang bikin susah baca novel ini kan. Lambat banget progresnya. Karena kan pake point of view dia gitu. Untuk ngenalin segala hal. Karena aku gak suka sama Mer. Jadi aku gak suka semua yang dia jelasin gitu. Jadi karakter lain yang deket sama dia juga gak berkesan. Terus ya itu dia yang emosian. Terus kurang pinter. Dan kebencian dia sama silver itu kelihatan banget. Tapi dianya gak bisa main bagus gitu. Gak halus gitu mainnya tuh. Iya, iya, iya. Setiap misalnya dia ketemu sama silver. Ratu kalau gak salah. Dia tuh berusaha ngegertak. Kayak kasih anceman gitu. Tapi dia gak tau gitu apa yang dia hadapi. Jadi malah big fire ke dia. Dan itu bego banget lah pokoknya. Setiap, apa ya. Setiap aku berusaha untuk. Harusnya tuh dia kayak merhatiin dulu situasi. Atau gimana gitu. Tapi dia, dia selalu ngulut duluan gitu. Yang bekerja gitu. Jadi kadang aku pengen. Aduh Mer, diem dulu deh. Diem dulu gitu. Mikir dulu gitu. Baru ngomong gitu. Harusnya kayak gitu dia tuh. Jadi aku juga gak simpati. Aku gak peduli sama, apa ya. Mitinya dia gitu ya. Ya, aku juga gak ngerti dia sebenernya ngapain sih. Kayaknya lebih banyak karakter yang ngelakuin sesuatu. Yang ngegerakin cerita gitu. Padahal dia tokoh utama dan protagonisnya. Kalau yang aku suka, aku sebenernya penasaran sama Lukas. Siang pangeran. Pengawal pribadi. Ya, sepukunya itu-itu. Karena dia kayak tiba-tiba deket gitu sama si Mer. Aku kira bakal banyak interaksi di situ. Dan dia juga karakter yang menarik sih. Karena dia dari kaum silver yang cukup powerful. Dan Julian juga aku suka. Dia lebih apa ya. Kayaknya karakter bagusnya dia muncul. Pertamanya nyebelin terus ke belakangnya ketahuan dia baik. Itu lebih bagus gitu. Buat perkembangan karakter. Dan ini agak kontroversia sih. Aku suka Maven. Sama si pangeran kedua ini. Setelah apa yang dia lakukan. Tapi dia ngasih sesuatu gitu. Dia ngasih sesuatu yang berkesan dan excited gitu. Buat aku, buat baca lebih lanjut. Dan ya, kita bakal bahas lebih lanjut itu. Tapi kalau kita misalnya jadi silver nih. Kira-kira kemampuan apa yang bakal dipilih. Apa ya, banyak pilihannya. Dan ada semacam kategori. Aku lihat sih ada yang lebih ngandelin otot. Ada juga yang lebih ngandelin otak gitu. Pilih yang mana kira-kira dari yang udah diceritain. Dari sepanjang baca ya, aku paling tertarik itu sama kemampuannya Ratu Elara. Whisper kan dia. Aku paling suka itu. Karena menurut aku tuh kayak apa ya. Kan kayak dia tuh sangat-sangat ahli. Masuk ke dalam pikiran orang. Terus dia kayak ngeliat memori di otak orang lain. Itu kayak seperti apa ya. Kayak baca buku kali ya. Dia tuh bisa membaca pikiran orang. Bisa masuk ke dalam otaknya. Dan bahkan kalau nggak salah, dia tuh bisa bikin si orang yang dia masuk ke pikiran itu kayak ikut merasakan sakit. Ikut merasakan sedih kayak gitu. Itu menurut aku kemampuan yang wow banget. Dan aku rasa kalau punya kemampuan kayak gitu tuh kayak udah nggak terkalahkan aja gitu. Nah maka aku juga penasaran nanti setelah cerita di Red Queen ini beres. Gimana apakah kemampuannya si Ratu Elara ini bakal dieksplore lebih lanjut nggak? Karena itu sebenarnya kemampuan yang kayak bisa berguna di dunia politik banget. Dan bisa memenangkan perang apapun gitu menurut aku. Kalau Din gimana? Iya aku ngeliat itu yang Queen Elara kan lebih ke otak ya. Dan itu memang powerful banget. Dan kayaknya gimana ya ngalahinnya gitu. Sejauh ini setiap dia pakai pasti menang gitu. Pasti berhasil. Belum ada penangkalnya gitu. Belum ada lawannya. Tadinya aku suka yang itu loh. Apa ya namanya kalau versi bahasa Inggrisnya. Yang jadi kayak si orang itu si Silvernya itu jadi kekuatannya hilang gitu buat sementara. Kayak dipademin gitu. Oh iya iya. Apa ya namanya? Aku juga lupa. Itu kan kemampuannya si siapa? Pelatih. Pelatihnya Mer dan anak-anak bangsawan itu kayak bisa men-silence kemampuan yang lain. Tapi kelemahannya dia itu ini ya. Hanya dalam radius tertentu kayaknya ya. Dan kayaknya kalau orang punya kemampuan itu tuh harus fokus ke orang yang pengen dia pademin kekuatannya ya itu. Milih itu. Tapi ternyata kalau yang kemampuannya lebih ke otak ya. Lebih itu. Mereka nggak bisa ngebela diri loh. Jadi aku lebih suka yang bisa ngendalikan air. Oh Min. Kayak avatar. Sejauh ini sih oke gitu. Aku ngeliat showcase kemampuannya oke gitu. Memang ada kelemahan tapi oke gitu. Aku suka. Aku suka yang itu. Terus kita bakal lanjut ke yang rada spoiler. Mungkin kita bakal bahas kenapa aku suka sama Maven. Kenapa? Mungkin kenapa Kristen nggak suka? Dia tuh love interest yang bagus sih menurut aku. Tapi menurut kamu kira-kira love interest-nya Maven itu siapa sih? Carl? Eh. Maven. Carl Maven atau Killorn ya. Killorn. Kalau pilih aku kan ini kita sama-sama belum baca buku-buku selanjutnya ya. Tapi menurut aku sih ujung-ujungnya pasti si Mere itu bakal jadinya sama si Carl sih. Sama si Carl kayaknya. Kalau di antara love interest-nya aku tuh nggak suka. Gimana ya? Mungkin di antara tiga ini. Aku mungkin sama kayak Dean lebih suka ke Maven. Meskipun bukan suka yang awal-awal kan kayak dia good boy banget. Tapi ini udah spoiler kan ya. Tapi kan di akhir kita tahu kalau dia itu tuh yang berhianat gitu. Dia yang berhianati. Dia menghianati Mere dan akhirnya itu menyebabkan Mere sama si Carl sendiri harus pergi jauh dari kerajaan itu. Tapi di antara tiga karakter aku emang yang paling likable menurut aku si Maven sih. Karena mungkin di sini dia yang paling banyak diceritain loh menurut aku dibandingin si Carl sama si Killorn. Jadi kalau Killorn ini kayak semacam teman masa kecilnya Mere yang ingin dilindungi. Dan aku juga nggak suka sama si Mere ya. Jadi segala yang dia pikirkan tuh sama kayak segala yang dia pikirkan tuh terasa salah. Aku tuh merasa kayak cringe banget gitu si Mere tiap kali pengen melindungi Killorn. Pengen melindungi Killorn. Kenapa sih lu harus melindungi? Itu kan udah gede gitu si Killorn tuh udah. Dia tuh cowok secara tenaga lebih besar. Dia tuh udah lebih gede. Dalam hal fisik kenapa lu tuh mau melindungi si Killorn terus? Emang dia tuh anak kecil gitu. Jadi aku tuh nggak. Jadi itu juga bikin aku jadi kurang gimana gitu sama si Killorn. Jadi kurang suka. Terus kalau si Kel aku tuh nggak sukanya. Karena dia itu terakhirnya itu bisa dibodohin sama si Maven gitu. Berarti si Kel tuh bodoh gitu. Dia tuh kayak terlalu apa ya. Kayak tipikal cowok yang hidupnya lurus. Oke aku putra mahkota aku nanti suatu saat jadi raja. Mengikuti jejak pendahulu-pendahulu aku aja. Si Kel tuh kayak gitu. Dan kayak dia tuh. Sebenernya harusnya dia kan tau kalau raja itu kan banyak terlibat permainan politik. Semua bisa mengkhianati semua. Kan berkali-kali-kali kan diomongin di bukunya. Anyone can betray anyone. Tapi kok si Kel kayak nggak pernah berpikiran kayak gitu. Kayak dia tuh terlalu naif gitu. Untuk jadi calon raja gitu. Dan jadi karena Killernya bodoh. Terus si Killorn kok kayaknya helpless banget. Udah dilindungi terus sama si Mer. Jadi emang yang paling likable sih. Ya itu Maven. Iya aku suka Maven. Soalnya apa ya. Dia nggak seperti yang aku pikirkan gitu. Dia ngasih kejutan. Dan emang ternyata porsinya banyak ya kalau dipikir-pikir. Padahal aku sempat mirihnya si Cal. Karena dia yang muncul pertama. Dan dia putra mahkota gitu kan. Jadi kenapa harus milih yang kedua gitu. Tapi ternyata banyak porsi dengan Maven. Dan mungkin karena aku terpengaruhi sama Korean Drama. Ya dimana second lead itu biasanya nggak dapet. Dan aku seneng gitu dengan progres Maven dan Mer ini. Dan Maven bisa ngasih. Walaupun dia berkhianat ya. Dia bisa ngasih kesan. Dia peduli gitu. Dia peduli. Dia mau berkorban. Dan itu berkesan banget gitu buat aku. Kalau Killorn. Aku anggapnya dia kayak adiknya Mer gitu. Nggak ngasih kesan. Dan emang kalau misalnya dia dipanggil perang. Berarti dia udah gede kan sebenarnya. Udah cukup usia gitu. Kayaknya tuaan si Killorn kan daripada si Mer. Makanya kan Killorn yang dipanggil untuk militer duluan kan. Dipanggil wamil duluan daripada si Mer. Terus kenapa si Mer masih harus melindungi dia. Terus oh kayaknya si Killorn juga tuh ini deh. Kayaknya adiknya Mer juga suka kan sama si Killorn. Nah itu tuh akan bisa jadi konflik lagi nih di buku berikutnya. Terlalu banyak love interest gitu. Tapi sama siapa aja aku bingung. Tapi sebenarnya aku suka sih si romance-nya nggak terlalu mendominasi. Tapi anehnya dia ngasih plot romance sebagai hal yang di ujung tombak gitu. Kamu harus sikal pasti milih kamu gitu. Di titik, di berhatiin di romance-nya. Padahal sepanjang cerita kita nggak peduli gitu sama romance-nya. Iya. Dan bahkan waktu pas si Maven ngomong ke si Mer, si Cal itu pasti bakal selalu milih kamu. Dan dia tuh bilang, loh gue tuh nggak mempertahankan selamatan pasukan gue tuh hanya untuk dipertaruhkan di atas kisah cinta remaja. Kayak gitu gitu. Nah itu yang herannya kok si Scarlett Garza ikut-ikut aja sama poten si Maven. Ya itu aku juga heran sih. Kenapa si Maven yang waktu itu kan ternyata dia di belajar licik dari si Elara. Tuh kenapa dia tuh nggak memikirkan sesuatu yang lebih bagus gitu. Untuk dijadikan alasan. Dan dia kurang nge-building bagian itu sih. Soalnya tiba-tiba langsung ngajuin itu. Aku mikir loh, berarti Maven tau dong. Ternyata si Mer ini deket sama kakaknya. Dan dia kayak nggak marah atau jealous atau apa gitu. Di situ sih udah agak curiga. Tapi dari depan-depan dia tuh sangat meyakinkan gitu. Jadi aku curiga tapi yaudah lah paling ini salah satu strateginya gitu. Memang kedengerannya kayak tubuh-tubuh itu tapi mungkin aja gitu kan. Ya itu benar-benar. Kan yang namanya cinta gitu. Aku mikirnya. Second lead lagi ya. Kan di K-drama tuh banyak second lead yang kayak sad boy gitu kan. Terus kan si Mer sama kakaknya juga kan udah ciuman gitu. Jadi aku pikir yaudahlah gitu. Mungkin memang sama kakaknya gitu. Mungkin si Maven memang yaudahlah jadi second lead doang. Tapi nanti dia berhianat dan aku kayak. Aku tau tapi aku nggak percaya gitu. Aku nggak mau percaya. Cuma ya bagus sih. Itu salah satu momen yang mungkin aku suka dari novel ini. Akhirnya ada yang aku suka gitu. Iya, iya. Di situ kan udah bagus kan. Di titik itu kan udah bagus. Ceritanya. Pengkhianatannya itu bagus menurut aku. Setelah itu si callnya dikendaliin sama si Ratu buat ngebunuh si Raja gitu. Ayahnya sendiri. Dan itu super haget banget. Karena aku kayaknya belum nemuin hal yang begitu eksplisit. Kayak gitu di novel YA fantasy gitu. Pertumpahan darah tuh kayaknya banyak banget gitu. Yang merah, yang perah gitu. Dan menurut kamu gimana? Rasanya ini terlalu gore nggak sih? Terlalu banyak violence nggak sih buat novel yang adult? Kalau terlalu banyak violence. Tapi kayak apa ya? Kayaknya dipikir-pikir tuh banyak ya. Tapi aku tuh nggak, sepanjang baca sih aku tuh nggak merasa terlalu terganggu gitu sama elemen-elemen kekerasan di dalamnya. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena aku sebelumnya tuh habis baca itu, Cruel Prince Trilogy itu, itu juga kayak fantasi terlibat politik-politik gitu. Politik kerajaan. Dan di situ juga cukup banyak sih kayaknya ya. Kayak perang-perang kayak gitu. Jadi aku tuh ya rasanya tuh biasa. Biasa sih. Lebih gore ini. Mungkin karena aku juga seneng ya sama ini, sama Game of Thrones. Nah itu kan lebih gore lagi. Nah ini ya masih, ya masih inilah, masih bisa ditoleransi sih kalau dari aku. Kalau aku sih kaget. Dan apa ya? Mungkin aku nggak nyangka aja gitu bakal ada ending kayak gitu. Gimana si mavennya jadi raja kan akhirnya naik. Bagus sih menurut aku. Cuma aku kaget aja mungkin aku udah lama nggak baca YA gitu ya. Nggak baca fantasi sih udah lama. Dan ngomong-ngomong soal Game of Thrones. Aku sebenarnya ngebayangin Game of Thrones lingkungannya gitu. Pas aku baca ini. Apalagi pas si arena-arena pertarungan itu. Aku bayangin ya duel Game of Thrones yang kolosal bisa dibilang yang zaman dulu gitu. Dan banyak lagi gitu novel fantasi yang mirip. Yang kayak dicomot gitu buat bikin fondasi cerita Red Queen. Hunger Games, Shadow and Bone, The Selection, Dive for Children. Terus katanya juga Red Rising itu tentang kehidupan yang dipisahin sama dua warna atau berapa warna gitu. Aku belum baca sih jadi aku belum tau gimana kemiripannya. Aku juga belum baca itu. Gimana tuh pas baca terus kok ini mirip novel ini ya? Kok ini kayak gitu? Kalau aku ya itu aku pas pertama kali ini kok kayak ada yang mirip ya. Nah ini pas yang ya pas yang tadi pertempuran silver di arena itu, itu ngingetin aku sama Hunger Games. Terus si siapa? Mer kan punya teman masa kecil cowok si Killorn ini. Aku tuh inget sama Shadow and Bone kayak Alina sama Mal gitu sama-sama anak miskin gitu. Tinggal di lingkungan miskin. Eh terus tau-tau seceweknya tuh punya super power. Nah itu kan Alina juga kan gitu. Alina sama Mal kan gitu cewek-cowok miskin. Terus ceweknya punya kekuatan super power. Dibawa ke istana terpaksa harus berpisah dengan si teman masa kecilnya itu. Dan terus di istana dia ketemu love interest lain yang powerful. Kan Shadow and Bone aku belum baca novelnya. Cuma aku udah nonton Netflixnya kan gitu ya garis besarnya. Terus kayak ability-nya si silver-silver ini yang bisa menyembuhkan lah. Bisa mengendalikan air gitu-gitu. Itu ngingetin aku sama tokoh-tokoh Grisha di serial Shadow and Bone dan Grisha First. Terus itu sih dua novel itu yang langsung muncul di otak aku waktu aku baca Red Queen ini. Nah terus kan Din bilang mirip The Selection sama Divergent juga. Nah itu aku tuh awalnya nggak kepikir sih ke dua novel itu. Itu yang pemilihan Ratu yang Queen's Trial itu The Selection sih. Aku ngeluhnya. Cuma kalau The Selection itu kayak dating reality show yang memang gadis-gadis cantik gitu. Itu dipilih dari masyarakat umum gitu. Bukan yang kaum ningrat atau yang sayanya sih. Dan yang diperlihatkan itu yang lemah-lebutnya gitu. Yang ini beda banget gitu. Yang dilihatin yang kekuatannya. Dan aku ngecek tanggal terbitnya gitu. Memang novel-novel itu yang dicomot gitu bisa dibilang terbit lebih dulu. Terbit dulu kan? Aku juga ngecek duluan. Tapi kita nggak bisa ngeklaim itu yang duluan gitu karena terbit. Karena mungkin aja kan penulisnya udah nulis lama gitu kan nge-draft. Atau mungkin karena novel fantasy dystopian kayak The Hunger Games, Divergent kan bestseller gitu booming banget. Mungkin aja kan si penulisnya didorong sama apa sih penerbit gitu. Bikin yang sering positif gitu ya. Dan soalnya memang si hal-hal yang mirip itu cuma dikit-dikit gitu. Cuma kayak buat ngebangun kayak cuma nambal-nambal gitu untuk bikin cerita yang baru gitu. Tapi memang kemiripannya apa ya? Kayak ngasih feel yang sama sih. Jadi aku juga bingung gitu. Apakah bisa dibilang plagiat tapi enggak gitu. Enggak sih, nggak plagiat cuma mirip. Tapi kan sebenernya konsep cerita fantasy jadi kayak anak yang sengsara terus tau-tau dia jadi hero. Tau-tau dia punya kekuatan magic kayak gitu kan sebenernya tuh banyak ya cerita fantasy yang kayak gitu. Harry Potter juga gitu. Percy Jackson juga kan gitu yang diremiskan. Tapi kan meskipun gitu kayak kita baca Harry Potter sama Percy Jackson kan meskipun mungkin ada premis yang mirip. Tapi kan ininya beda. Feel-feel begitu bacanya beda. Nah kalau ini entah mungkin karena pokok utamanya sama-sama cewek remaja atau gimana ya. Tapi Harry Potter sama si Percy Jackson juga kan sama-sama cowok itu kan. Sama-sama anak cowok bocah SD mau ke SMP gitu kan. Iya terus dia anak yatim kalau enggak salah. Yatim piatu. Ya pokoknya enggak ada orang tuanya gitu. Si Percy-nya kan anak yatim. Kalau Harry Potter-nya kan yatim piatu. Tapi begitu baca dua itu kan dapetnya beda. Nah kalau ini tuh kayak apa ya. Ya lebih berasa mirip gitu. Apa kita kebanyakan baca fantasy atau gimana. Atau mungkin penulisnya pas nulis memang baca buku yang sama gitu. Mungkin memang apa ya. Jadi tanpa sadar. Ya tumbuh di lingkungan dunia fantasy yang gitu. Cuma jadi kayak enggak ada yang istimewa. Enggak ada yang ikonik gitu dari si Red Queen ini. Coba kalau misalnya jelasin Red Queen apa gitu. Apa ya. Mungkin yang arenganya itu. Enggak juga ya. Aku tuh itu kayak apa. Itu ngingetin aku sama hangar games. Jumlah kan kalau hangar games itu kan yang disuruh berperang. Itu yang masyarakat kelas bawahnya. Untuk mengingatkan supaya mereka enggak berontak lagi. Nah kalau ini masyarakat kelas atasnya. Tapi kan tujuannya sama. Iya. Itu. Nah paling menurut aku ya ciri khasnya itu ya. Baru di akhir-akhir pengkhianatannya si Maven. Meskipun pasti kita tahu ya. Maksudnya di dunia politik kan banyak yang berkhianat gitu. Di buku-buku lain juga. Kayak di Game of Thrones kan banyak banget backstabbing sana-sini. Tapi ini tuh aku baru merasa ini loh ciri khasnya buku ini. Pengkhianatannya si Maven. Meskipun alasannya agak sedikit bodoh. Dan ininya. Yang pemenggalan kepala si rajanya itu. Itu menurut aku cukup menarik dari buku ini. Makanya mungkin itu yang bikin kita berdua tuh sama-sama. Ya baru dapet feelnya tuh di area sekitar situ. Karena emang sebelumnya itu kayak tambah sulam gitu kan. Dari buku-buku lain. Ya mungkin yang pengkhianatan disini tuh kayak banyak banget. Dan selalu diingetin gitu. Jadi aku selalu menanti siapa nih yang bakal bokong. Siapa yang bakal berkhianat. Apa ya setelah kita berusaha beresin. Berapa lama baca buku ini? Aku kayak sebulan. Aku juga sebulan. Tapi gak tiap hari dibaca sih. Iya sempet kayak dikit-dikit gitu. Mau gak baca buku sequelnya Glass Sword dan yang lainnya. Ada dua buku lagi. Dan ada kayak novella gitu. Tentang cerita prequel gitu bisa dibilang. Kalau aku sih mau ya udah terlanjur basah. Udah terlanjur basah. Berenang aja sekalian gitu. Karena ya di akhir-akhir itu meskipun di awalnya berat. Tapi di akhir-akhir itu kan ya cukup. Ya itu baru dapet asiknya novelnya ini kan di akhir. Jadi waktu novelnya ini berakhir dengan cukup gantung juga kan. Akhirnya ini meskipun ada finaliti di dalamnya. Tapi kan cukup bikin penasaran juga gitu. Nanti kira-kira ke depannya si Mer ini bakal ngapain. Dan kayaknya sih mudah-mudahan ke depannya itu. Tiga novel selanjutnya itu gak akan dalam tanda kutip menjiplak elemen-elemen dari novel fantasi lain. Karena arah ceritanya kayaknya udah agak beda nih. Jadi aku penasaran. Kalau Din gimana? Mau lanjut baca gak? Aku punya bukunya sih. Kan yang e-book itu yang gratisan. Aku dapet yang buku satu, buku ketiga, empat. Keduanya gak dapet. Tapi ada di Ipusnas. Dan kayaknya aku baca. Tapi mungkin, apa ya? Soalnya aku penasaran ada, ya di akhir itu bener-bener kayak kayaknya gak akan beda. Eh, gak akan sama gitu kayak novel fantasi lain. Tapi aku juga pengen tahu apakah di buku kedua bakal ada hal yang sama. Ada sama. Apakah bakal ada yang diciplak lagi? Dan apakah si Mer akan, apakah dia masih bodoh nih nanti di buku-buku selanjutnya? Ya, apakah si Kak bakal belajar berpolitik dengan baik gitu kan? Jadi banyak perkembangan yang bisa diceritain sih. Ya bener. Mungkin memang buku pertamanya agak susah. Terus biasanya buku kedua ya, biasanya aku lebih suka gitu. Biasanya lebih baik. The Hunger Games juga buku keduanya aku lebih suka. Catching Fire. Oh. Aku malah lebih suka yang pertama sih. Kalau Hunger Games. Ya, biasanya buku ke satu tuh kayak ngasih template gitu. Kayak gini nih ceritanya. Kedua, dia penulisnya biasanya lebih nge-explore. Dan nanti puncaknya di buku ketiga. Tapi dia ada buku keempat. Jadi ya, kata-kata. Kalau series adaptasinya bakal nonton nggak? Katanya bakal diadaptasi. Tadinya bakal jadi film. Terusnya itu jadi series. Kayaknya Kak Nang udah ada filmnya nggak sih? Belum. Belum ya? Belum. Oh, aku kira tuh dulu kayak udah di-filmin gitu. Kayak itu kan serialnya Mortal Instruments. Itu kan dulu kayak pernah ada filmnya satu. Terus putus. Terus kan jadi ini ya. Shadow Hunter series. Kita nggak nonton sih itu. Oh, aku kira tuh udah ada filmnya. Nggak. Ini tadinya bakal film. Terus jadi series. Streaming gitu. Di Peacock. Udah satu tahun sejak si pengumumannya. Dan penulisnya juga Victoria Aveyard. Itu dia script writer. Screen writer. Jadi dia ikut nulis di series ini. Bakal nonton nggak? Mau nggak? Berapa episode ya? Tapi kayaknya sih nonton sih. Mungkin pelan-pelan akan ditonton. Biasanya sih bagus ya. Kayak Shadow and Bone juga kan adaptasinya tuh kan bagus. Jadi ya tonton lah. Aku suka sih ini jadinya series. Kalau film biasanya ini terlalu banyak materi di buku pertama. Kalau film biasanya hancur sih. Aku udah ngebayang kayaknya kalau film ini bakal nggak akan ke-translate. Iya. Semuanya gitu kan. Tapi aku agak sangsi sih sama yang. Apa sih? Producer. Sama si showrunner-nya. Elizabeth Banks. Yang jadi. Apa ya? Di Hunger Games dia main. Jadi. Yang ikut pemilihan itu. Tau nggak? Elizabeth Banks. Eve. Evie. Yang pake wig. Yang bener-bener menor itu kan. Iya. Dia aktris. Dan juga sutradara. Tapi sejauh ini film yang dia sutradarai. Yang aku tonton itu nggak terlalu bagus. Speech Perfect 3. Dia yang direct. Terus yang Power Ranger. Live action juga. Itu Power Ranger. Power Ranger. Yang terbaru kan. Kayak yang baru 3 tahun. 3 atau 4 tahun yang lalu kan. Itu Power Ranger-nya. Yang ada Princess Jasmine main di situ. Siapa yang nama aktrisnya? Aku lupa. Iya itu. Itu. Itu nggak bisa ditonton sampai beres. Pokoknya. Apa ya? Kurang cocok gitu. Terus aku kayak. Apa sih? Takut gitu. Dia dapet proyek ini. Takut. Takut nggak coba. Takut yang nge-flop ya. Iya. Tapi jadinya series sih. Jadi agak mending. Karena mungkin develop-nya. Nggak tahu lah. Series mah kayaknya lebih aman gitu. Dan perlu is novelnya juga kan ikutan. Jadi kayaknya. Bisa menjaga ya. Aman gitu ya. Terus ngeliat si ada UN Bone kan. Sukses banget. Kayaknya mereka juga bakal lebih banyak effort gitu. Untuk series ini. Nah yang terakhir rating. Kasih berapa nih? Buat novel ini. Dari 5 bintang. Kalau aku kayaknya. Aku 3 per 5 aja deh. Jadi biasanya kalau aku ngasih rating novel tuh. Aku jarang ngasih 5. 5 dari 5 kan. Karena kan itu sempurna ya. Biasanya. Jarang aku kasih itu. Terus kalau novelnya aku suka. Aku enjoy bacanya tuh. Ya 4. Biasanya. Nah ini aku kasih 3 karena. Ya ini. Karena di tengah-tengah itu berat bacanya. Meskipun. Mungkin kalau di tengah-tengah berat bacanya. Terus sampai akhir tuh masih jelek. Siripanya aku akan kasihnya 2 doang. Tapi ini karena di akhir-akhirnya. Menarik. Dan bisa bikin. Kita sama-sama tertarik juga gitu. Bikin penasaran kan. Di akhirnya ya. Jadi naik dikit lah. Jadi. 3 per 5. Kalau aku. Kalau Din gimana? Sama aku juga 3 per 5. Dan sama alasannya. Karena memang di akhirnya memang menarik. Dan kayak ngasih. Apa ya. Apa ya. Ngasih. Sesuatu yang menarik gitu. Buat novel. Novel selanjutnya gitu. Menjanjikan gitu. Keliatan-kelihatannya. Kayaknya bakal ada sesuatu yang seru gitu. Selanjutnya. Dan. Tadinya juga aku mau kasih yang rendah. Karena aku udah kayak. Aduh males banget nih. Kayaknya. Yang penting beres aja lah pokoknya. Aku gak suka. Tapi. Ya. Kayak guilty pleasure gak sih. Soalnya aku kayak kangen gitu. Makin-makin novelnya gitu. Jadi. Aku kasih 3 dulu. Mungkin lebih baik nanti di novel selanjutnya. Semoga. Semoga. Itu aja. Diskusi kita. Memaki-maki. Mary. Red Queen. Yang cukup populer. Ternyata. Apa ya. Gak begitu cukup sama. Tapi menarik. Gimana ya. Tapi. Gimana ya. Tapi. Memang-mengang. Ekspektasi aku tuh. Mungkin agak lebih tinggi. Karena ini kan bukunya udah lama. Dan kayaknya cukup terkenal. Tapi. Ya. Ternyata begitu baca tuh ya. Gak sebagus itu kok. Ya. Cuma. Ya. Di akhirnya itu yang angkat seluruhan cerita. Iya. Dan. Memang. Apa ya. Nawarin. Unsur-unsur. Stereotype. Itu bisa dibilang kayak. Pada umumnya gitu. Fantasi pada umumnya gitu. Jadi mungkin diterima sama beberapa orang bisa enggak gitu. Tergantung yang baca fantasinya gitu. Yang baca-baca. Jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Krisan. Nanti aku kasih taruh link-nya di description box. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa to give thumbs up. Subscribe dan thank you for watching. Da-dah. 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 Apa sih aku lupa biasanya posting-nya gitu. Iya. Nah iya. Aku lupa. Sampai jumpa.